Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya akan berbagi tutorial cara termudah untuk uninstall Microsoft 8G di Windows 10 atau Windows 11 Tujuan untuk menginstall aplikasi Microsoft 8G tidak lain adalah untuk mengurangi beban RAM yang selalu digunakan oleh aplikasi tersebut Karena untuk aplikasi tersebut selalu berjalan di latar belakang dalam laptop kita yang tentunya secara otomatis akan menjadi beban di memori atau RAM pada laptop kita Namun sayangnya untuk aplikasi Microsoft 8G cara menguninstallnya berbeda dengan aplikasi pada umumnya Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke tutorialnya Untuk memulai tutorialnya disini saya akan perlihatkan terlebih dahulu bagian Tax Manager Saya akan perlihatkan betapa Microsoft 8G memakan banyak RAM atau memakan banyak memori Oke disini dapat kita lihat bagian Microsoft 8G disini ada 8 bagian yang memakan memori pada laptop kita Padahal semenjak saya menyalakan laptop tidak pernah membuka aplikasi Microsoft 8G Berarti untuk Microsoft 8G akan berjalan secara otomatis Langkah-langkah untuk menginstall aplikasi Microsoft 8G berbeda dengan menginstall aplikasi pada umumnya Jika kita menginstall aplikasi pada umumnya kita bisa masuk ke control panel kemudian pilih menu app Selanjutnya setelah kita berada di menu apps dan fitur disini kita tinggal cari aplikasi tersebut dan kita bisa menginstallnya Namun seperti yang saya katakan tadi untuk aplikasi Microsoft 8G disini tidak bisa untuk menginstall melalui menu ini Disini dapat kita lihat bahwa untuk tombol uninstall disini tidak bisa difungsikan Disini kita tidak bisa mengeklik untuk tombol uninstallnya Sedangkan untuk tombol lain disini cuma ada tombol modifi Disini jika kita mengeklik maka kita akan secara otomatis mengunduh untuk pembaruan aplikasi Microsoft 8G tersebut Artinya kita tidak bisa menginstall melalui menu ini Berikut adalah cara menginstall aplikasi Microsoft 8G Untuk langkah pertama kita buka Windows Explorer Kemudian setelah kita memilih Windows Explorer untuk langkah berikutnya kita pilih local disk C Kemudian setelah kita memilih local disk C kita pilih program file x86 Kemudian yang berikutnya setelah kita memilih program file kita pilih Microsoft Kemudian setelah kita memilih Microsoft kita pilih lagi untuk folder 8G Yang berikutnya setelah kita memilih untuk 8G kita pilih folder application Kemudian setelah kita memilih folder application untuk langkah berikutnya Kita pilih folder yang paling atas yaitu folder untuk versi dari aplikasi 8G yang terinstall pada laptop kita Disini langsung saja kita pilih bagian folder bagian atas Setelah kita memilih folder untuk versinya kita cari folder installer Kemudian setelah kita membuka atau memilih folder installer untuk langkah berikutnya Kita perhatikan bagian kotak TIS PC Disini kita blok Kita klik Kemudian kita ganti dengan tulisan CMD Kemudian setelah kita menuliskan CMD kita tinggal klik tombol enter Dan setelah muncul jendela CMD disini kita tinggal masukkan script yang bisa kita gunakan untuk menghapus aplikasi Microsoft 8G Namun tadi saya lupa untuk menyalinnya terlebih dahulu Saya akan salin terlebih dahulu untuk scriptnya Sebelumnya sudah saya simpan namun tadi lupa untuk menyalinnya terlebih dahulu Ini adalah script yang bisa kita gunakan untuk menghapus atau menginstall aplikasi Microsoft 8G Disini kita salin Kemudian kita kembali ke halaman command prompt yang tadi Oke agar tidak terjadi kesalahan atau error disini saya akan ulangi terlebih dahulu prosesnya Saya buka local disk C Kemudian pilih folder program file x86 Yang berikutnya pilih Microsoft Kemudian disini kita lanjut pilih folder 8G Yang berikutnya kita pilih folder aplikasi Dan yang berikutnya disini kita tinggal pilih folder untuk versi dari aplikasi Microsoft 8G yang terinstall pada laptop kita Kita pilih Kemudian dilanjut kita pilih bagian folder installer Setelah itu kita klik bagian kotak atas bagian TPC Kemudian kita ganti tuliskan CMD dan kita klik tombol enter Pada command prompt disini kita tempelkan untuk script yang barusan kita salin Jika sudah kita tinggal klik tombol enter dan kita ketikan exit untuk keluar dari program ini Dan yang berikutnya disini kita tinggal cek apakah aplikasi Microsoft 8G nya sudah berhasil di uninstall atau belum Kita kembali ke halaman beranda dari laptop kita Kemudian kita double klik untuk icon Microsoft 8G nya Dan ternyata untuk aplikasi Microsoft 8G disini belum teruninstall menggunakan cara tersebut Namun demikian mungkin ada di beberapa laptop dengan cara tersebut bisa berhasil untuk menginstall Namun jika pada laptop kalian untuk aplikasi Microsoft 8G nya belum berhasil di uninstall Kita gunakan cara selanjutnya Untuk cara selanjutnya masih sama kita buka untuk local disk C Kita buka untuk Windows Explorer kemudian pilih local disk C Kemudian program file S86 Yang berikutnya Microsoft Kemudian setelah kita membuka folder Microsoft disini kita block semua baik folder ataupun file disini Kita block semua dan kita hapus Kita block Kemudian kita klik kanan dan kita pilih menu delete Jika ternyata disini ada beberapa folder atau file yang tidak bisa dihapus Kita harus melakukan unlock terlebih dahulu pada folder atau file tersebut Kita lakukan unlock baru kita bisa menghapus untuk folder atau file-file tersebut Untuk melakukan unlock kita bisa gunakan software dari iobit Kita bisa install terlebih dahulu untuk software nya Kita bisa gunakan aplikasi Google Chrome untuk mengunduh dan menginstall Kita buka browser kita Kemudian pada kotak penelusuran kita tuliskan saja iobit unlocker Dan pada hasil penelusuran disini kita pilih bagian yang paling atas dari iobit.com Kemudian disini kita pilih free download Kita tunggu proses download nya cuma sebentar Kemudian setelah download berhasil atau selesai disini kita tinggal klik bagian file yang barusan kita unduh Disini saya sebelumnya memang sudah mengunduh berarti ada dua Disini saya langsung saja untuk klik dari file unduhan tersebut Kemudian setelah muncul notif jendela baru disini kita tinggal klik tombol next Kemudian untuk persetujuan disini kita klik saja tombol accept Dan yang berikutnya disini kita tinggal klik tombol finish Disini sudah berhasil menginstall untuk aplikasi unlocker nya Kemudian untuk penyelesaian disini kita tinggal klik tombol ok Dan kita bisa tutup untuk halaman ini Kita kembali buka windows explorer Dan kita pilih local disk seperti tadi Kemudian kita pilih program file x86 Pilih microsoft Dan yang berikutnya pada halaman microsoft disini Kita block semua file atau folder yang terdapat disini Kemudian yang berikutnya kita klik kanan Setelah muncul jendela menu baru kita pilih bagian iobit unlocker Sebelumnya memang untuk menu tersebut belum ada Namun setelah kita install untuk aplikasi yang tadi atau software yang tadi Untuk menu tersebut sudah muncul Kita pilih untuk iobit unlocker Dan setelah muncul jendela menu baru disini Kita cari tombol unlock Dan kita klik tombol tersebut Maka untuk folder atau file tersebut sudah terunlock Kita sudah bisa menghapus untuk folder atau file tersebut Yang berikutnya disini kita tinggal exit untuk menutup program dari iobit unlocker Kemudian kita klik kanan lagi Dan kita tinggal mendelete untuk file-file tersebut atau folder tersebut Dan akhirnya untuk folder tersebut sudah berhasil terhapus Disini kita tinggal cek apakah aplikasi microsoft 8G masih berjalan atau tidak Kita kembali ke halaman beranda dari laporan kita Kemudian kita cari icon untuk microsoft 8G nya Dalam beranda memang sudah tidak kelihatan untuk bagian shortcut microsoft 8G nya Namun kita cari di bagian lain Dan akhirnya untuk aplikasi microsoft 8G nya disini sudah tidak berjalan Disini cuma ada tombol no dan tombol yes untuk menghapus untuk shortcut nya Disini kita tinggal klik yes untuk menghapus shortcut dari microsoft 8G nya Kemudian yang berikutnya di bawah bagian toolbar disini juga masih ada icon microsoft 8G nya Disini kita coba klik Dan terjadi hal yang sama Disini kita tinggal klik tombol yes untuk menghapus dari shortcut tersebut Demikianlah cara menginstall aplikasi microsoft 8G yang banyak memakan RAM pada laptop kita Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!